Udah, udah Ini loh, ya Allah Gue gak ada fotoku Aku punya kabar buruk Ini kabar buruk mungkin Tidak hanya untuk kita, tapi juga Untuk teman-teman semua Hai, assalamualaikum teman-teman semua Ini masih di momen lebaran Nah, hari ini tuh Kita sangat-sangat happy Kita habis ada keluarga juga Meskipun biasanya Keluarga aku nih ya, kakak-kakak Aku itu biasanya datangnya Itu sore, tapi hari ini datangnya pagi Jadi tadi tuh kayak Kayak gak prepare, kita baru aja Selesai salaman-salaman sama orang kampung Mereka datang, semuanya masih abur-adu Ya pokoknya Tapi happy ya teman-teman, sekarang mereka Udah pulang, dan Aku punya kabar buruk Ini kabar buruk mungkin Mungkin tidak hanya untuk kita Tapi juga untuk teman-teman semua Karena aku tahu Banyak dari keluarga online aku semuanya Itu nunggu-nunggu momen ini Banyak banget kan Dari teman-teman semua yang nanyain Unti inces kapan pergi ke Inggris Aku sama uti kapan pergi ke Inggris Nah teman-teman, jadi selama ini aku gak pernah mention ini ke teman-teman semua Sama sekali gak pernah Sebenernya aku sama Bang Daniel itu Sudah proses untuk bawa Unti inces pergi ke Inggris bareng sama kita Jadi Aku selama ini tuh Diem gak bilang Karena aku takut kalau misalkan Apply visanya ini nanti Di reject gitu loh Ada penolakan Karena biasanya kalau apply visa itu pasti Kalau gak diterima ya ditolak gitu kan Nah Jadi Yang teman-teman mungkin tidak tahu juga Selama 6 bulan terakhir ini Unti inces itu Aku minta untuk resign dari kerjaannya dia Yang sebelumnya Aku minta dia resign Karena aku mau dia nemenin kucing aku Yang sekarang udah mati Jadi Unti inces itu 6 bulan terakhir ini Udah kerja sama aku Selain tinggal di rumah aku ini Juga nemenin kucing aku juga Dan juga bantuin ayah ibu lah ya Karena kan ibu itu udah sakit-sakitan Udah tua juga Ayah juga kayak gitu Jadi Aku maunya unti inces di rumah aja Untuk bantu-bantu Dan kalau misalkan ada endorsan Dan yang lain-lain Unti inces yang ngurusin Kayak gitulah intinya ya Intinya unti inces itu juga Jadi admin aku juga gitu teman-teman Nah Jadi sebelum aku Sama Bang Daniel Untuk pulang ke Indonesia Sebenernya kita itu Sudah apply visa untuk Unti inces Itu makanya salah satu alasan Kenapa kita pulang Lebaran ini Karena kita mau Jemput dia Biar kita bisa terbang Bareng ke Inggris Bersama-sama gitu Dan itu juga salah satu alasan Kenapa aku minta Unti inces untuk Jemput kita Ke Bali Karena kita urusin visa itu gitu Tapi semalam Bang Daniel Dapat email Ternyata kita dapat kabar buruk Visanya unti inces Itu ditolak teman-teman Sebenernya Bang Daniel Gak mau bilang sama kita Karena ini hari lebaran Tapi mau gak mau Ini emailnya udah dari kemarin Bang Daniel baru ngomong hari ini Karena katanya Bang Daniel gak enak aja Mau ngerusak momen lebaran gitu Tapi kan yang mau gak mau Bang Daniel harus bilang gitu ya kan Aku sedih banget Karena kita tuh udah punya Banyak planning untuk dia gitu Karena aku mau nangis nih Aku udah Sekarang lagi di kamar Sama adek Ya of course Kita sedih ya Kita udah Mempersiapkan semuanya Tiket juga sudah Cuman ya Ya gimana lagi Kalau aku sih Karena udah terbiasa Aku dulu pernah ditolak guys Aku dulu apply visa tuh Pernah ditolak Dulu banget gitu Tapi ya memang namanya visa Kalau gak ditolak Ya diterima gitu kan Meskipun kita sudah Mempersiapkan semuanya Dari dokumen A sampai Z Bank statement juga Dari A sampai Z Semuanya kita Kita sudah siapkan gitu ya Kita pastikan semua Finansialnya mencukupi Bahkan lebih Bahkan Pokoknya kita kasih semua yang Bahkan lebih-lebih gitu Yang mereka minta Dari yang mereka minta itu Kita kasihnya malah lebih gitu Teman-teman Tapi ya Ya gimana lagi ya Ditolak jadinya ya Kita akan coba lagi Nanti beberapa bulan ke depan Doain aja Semoga lancar Karena memang Urus visa UK itu Terus terang aja Bisa dibilang Rempong banget teman-teman Asli rempong banget Kalau misalkan Teman-teman belum pernah Ngurusin visa UK Mungkin teman-teman bilang Allah Lebailah Ngapusilah Pohong Silahkan dicoba aja Ya Karena aku pun juga Sama Bang Daniel nih ya Yang udah menikah pun Waktu itu aku pernah Di reject satu kali Teman-teman Jadi ya Aku sebenarnya Kalau aku sendiri Aku sudah mempersiapkan diri Karena aku tahu Ya kemungkinannya Itu hanya dua Kalau gak diterima Ya ditolak Tapi kan Kalau untuk adik aku Kan yang gak pernah Ngurusin visa Kan mungkin Dia berharapnya Diterima gitu Tapi ya gimana lagi Dia hari ini sedih banget Lagi ada di kamar Tapi ya anyway Jadi Aku mau kasih kejutan Buat dia Biar dia happy Sebenarnya Karena saat ini Dia udah mulai nge-vlog Dan teman-teman tahu Kalau Bang Daniel Baru aja beliin aku HP iPhone terbaru Jadi Bang Daniel Minta aku Untuk kasih iPhone aku ini iPhone aku yang Ini sebenarnya Hanya aku pakai Hanya untuk Pakai untuk Whatsappan Atau video call aja Ini kayak HP Pribadi aku ya Hub ininya aja Gambarnya masih Chloe nih Dan ini Gak ada Gak ada noda Sama sekali Gak ada coretan Sama sekali Ini masih mulus Gak ada Rusak Sama sekali Ini barusan aja Diganti Screen protectornya Sama Bang Daniel Dan Ini juga Udah aku beliin Casing Biar Biar kelihatan baru Dan Aku mau kasih kejutan Biar dia happy lagi Karena dia Sedih Kelihatan sedih Karena dia udah Kayak Apec banget Anak-anak itu Sayang banget Sama adek aku Sama Sama Fira Dan Ya gimana teman-teman Kita udah berusaha Kan ya Kita Bayar visa Juga gak murah Ya Mahal Dan kalau di reject Ya uang udah gak kembali Ya Makanya ini Aku mau kasih kejutan Buat dia Jangan Jangan keras-keras Aku mau kasih kejutan Ini buat dia Biar dia happy lagi Sebentar aku mau ganti ini Aku mau ganti Wallpapernya Oke Sebentar Aku mau ganti Fotonya Untuk incest Oke Dia gak tau ini Sebentar ya Oke Masih proses Aduh Aku tau teman-teman itu Karena kita Kita udah Udah punya Banyak banget Rencana Kita udah Nanti mau ngajak Dia Main kesini Panen ini Panen itu Oke Aku udah ganti Ini pake foto profilnya dia Biar dia happy lagi ya Oke Biar dia pake Bisa pake untuk konten juga Ini jujur jarang banget Aku pake Aku pakenya ini Hanya untuk Whatsappan aja Teman-teman Selebihnya Aku pake HP yang satunya Jadi ini tuh Kayak boleh dibilang Baru Gak ada Gak ada Gak ada apa Scratch Sama sekali Gak ada noda Sama sekali Gak bener-bener yang Mulus banget tuh Lihat Aku tuh soalnya Kalo pake HP itu ya Teman-teman Perimpen Nek Wong Jawa bilangnya Perimpen Teman-teman tau Perimpen kan Kayak ini aja Sehati-hati gitu loh Dan selalu pake Casing kayak gini Dan ini casingnya Baru juga Bentar ya Bentar Bentar Oke Kita kasih ke dia Sebentar Sebentar ya Stay disini Biar dia keluar Bentar Aku mau masukkan ke dalam Sendalnya dia ini Ini kan Sendal Apa? Sebentar Aku minta dia untuk unboxing aja Sendalnya ini yang kemarin dibeli Bentar ya Biar dia tidak melihat ini Unti inces Dia sedih guys Oke Biar dia happy lagi Unti inces Bentar Fir Fir Kemana? Celok Mas Dan Celok Mas Dan Celok Mas Dan Unti inces Nanti inces Enggak jadi ke Inggris Enggak apa ya Nanti lah Nanti kita cobain lagi ya Enang Maaf ya Enggak bisa bantu jaga adik Sama kakak It's okay Maaf Mas Dan Nanti Nanti kita cobain 3 bulan lagi Kita coba urus visa lagi ya Oke Maaf ya Maaf ya Enggak bisa Bantu jaga adik Sama kakak Udah bantuin disini aja Enggak apa Sendalmu bukaan Sendalmu bukaan Udah Enggak usah nangis Enggak Langsung apply lagi Ribet Sendalmu Ma Bengi lo Oh iya Sama lali Nge-sendal Terus Apa aja Sama lupa Apa Gimana Karena HB 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 ya Allah ga ada kotaku maman ini kok mau kayak ini lo mahal mahal maaf mas aku kayak iso mandek nangis aku kembang ini buat ngonten ngonten oke thank you mas dan makasih lo mahu udah disupport thank you mas iya saman ini kok dikasih sama maaf lo mahu guys ga bisa bantu apa-apa ga bisa ngasih apa-apa saman udah banyak ngasih dikasih HP ya Allah terima kasih mas dan thank you aduh mbak aku ini kayak iso mandek nangis aduh 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 nanti kita cobain lagi ya kita apply visa lagi ya aduh waes lah konten sekarang pake iphone oke ya Allah aku dikasih iphone aku kan HP ku itu kan ini ya temen-temen udah ngedrop HP nya itu udah ngedrop ya udah baterai nya itu udah rusak terus belakangnya ini udah kayak buka gitu lah gara-gara baterai nya itu kayaknya ini yang belendong kayaknya ini sebenernya aku mau kasih ketika kalo visa nya udah nyampe gitu aku mau kasih biar dia semangat kontennya gitu cuman iya deh ya udahlah nasib berkata lain it's okay lah ya nanti kita coba lagi fly visa ya onti ga papa sekarang onti sekarang onti kalau bisa bikin video pake iphone lah ya makasih makasih didi makasih mas dan ga usah ga usah komen-komen yang aneh-aneh oke nanti bilangnya oh ini Vira dikasih ini adeknya yang satunya ga dikasih Vira tak kasih HP bukan berarti adekku yang lainnya ga aku kasih barang lain oke mungkin Vira aku kasih iphone tapi adekku yang satunya aku kasih duit oke uang uang karena ada menurut aku Vira butuhnya HP aku kasih ini pun bukan HP baru ga papa ya engga ini ini lo masih baru tak pikir ini baru engga ini bagus banget ya Allah Masya Allah terima kasih cuman memang HP ini tuh hanya aku pake untuk kirim-kirim WA aja selebihnya aku pake HP yang satunya gitu katanya Mas Dan udah ini biar dikasih ke Vira aja karena Mas Dan kan barusan aja kasih aku HP yang baru ya gitu jadi ga usah komen yang aneh-aneh karena adekku yang satunya meskipun ga kasih iphone tapi aku kasih uang oke temen-temen jadi ga ada dalam kamus aku itu adekku yang satunya dikasih yang satunya engga kalo aku ngasih misalkan nih ya aku kasih adek aku satunya 20 juta yang lainnya juga 20 juta oke jadi ga ada istilahnya ya beda-beda gitu ga ada mungkin ini aku kasih kasih onti inces HP adek aku yang cowok sebentar lagi masuk kuliah jadi itu biayanya banyak ya karena adek-adekku yang lainnya ga ada yang aku kuliahin jadi adek cowok kuliah dan adekku yang satunya bentar lagi mau bikin rumah udah beda lagi itu pakenya uang ya bukan HP butuhnya uang bukan butuh HP dan yang satunya nanti juga kalo misalkan sebentar lagi katanya mau renovasi dapur aku juga bakalan ngasih uang juga jadi semuanya rata ya aku ngasih A segini yang lainnya juga segini pokoknya ga ada namanya pilih kasih gitu ga ada dalam kamus aku ga ada oke terima kasih abu nanti kita bakalan ke Inggris insya Allah temen-temen doain ya amin karena aku tau makanya kalo temen-temen nanya kapan ayah ibu aku nguti diajak ke Inggris aku mau banget ini aja aku nyobain bawa adek aku kesana mau banget pengen banget kita itu udah nyiapin ya Allah kita tuh udah nyiapin semuanya mertua aku juga udah nyiapin semuanya gitu tapi ya ya gimana nanti kita coba lagi 3-4 bulan ke depan ya nanti karena sekarang kan adek aku udah bisa apply sendiri nanti aku yang applyin dari online dia langsung interview gitu aja nanti kalo bener-bener udah approve aku yang akan datang kesini untuk jemput dia gitu lah oke lah pokoknya semangat ngonten ya jangan nangis lagi oke nggak ini saking nggak ngerti apa nangis nangisan kan aku mbak sama aku juga nangisan ini aku speechless ini nangis ini aku speechless ini sendalnya udah gak mau gak mau ini dikasih badan juga dibeli terima kasih ya mbak bagus loh iya ini nyaman banget pokoknya semangat ngontennya nanti insya Allah aku tuh sebenernya kita udah merencanakan yang nanti panen ini panen ini tapi nanti doain aja temen-temen mohon doanya ya nanti 3-4 bulan ke depan aku mau usaha apply visa lagi tapi kalau masih butut onti inces bisa panen buah pir buah apel itu masih bisa kalau enggak ya tahun depan aja nggak apa-apa ya nggak apa-apa sabar wes pokoknya saiki iya harus sabar iya wes lah kalau gitu silahkan di unboxing nanti di kontennya onti inces aja deh unboxingnya ya iya ini udah nangis juga unboxing tisu iya wes kiss kiss udah kiss kiss nanti inces nangis nggak mau enaknya nih gak kalau misalkan kita mau traveling ke negara Asia itu enak nggak usah nggak usah bikin visa tapi kalau negara-negara Eropa itu ya begitulah temen-temen tapi aku positive thinking satu kali di reject nanti kedepannya kita pasti nggak bakalan di reject udah positif aja jadi untuk saat ini saat ini kita ini dulu istirahat dulu aja nanti beberapa bulan ke depan kita bakalan apply lagi dan aku jujur aja aku sama Bang Daniel kepengen banget dia pergi ke Inggris karena satu dia bisa bantuin aku juga ngajakin anak-anak juga ya dan keduanya dia muntung dia belum nikah ya kan muntung dia belum nikah nanti kalau udah nikah adik-adikku yang lainnya udah pada nikah udah nggak bisa gitu jadi makanya dan adikku yang cowok pun kalau mau aku ajak udah sibuk dengan bentar lagi kuliah dan yang lain-lain satu-satunya yang hanya yang bisa aku ajak ke Inggris cuma dia ajak karena Aksum sama Uti udah susah temen-temen kita langsung ketemu di video kita berikutnya aja thank you so much watching see you next time bye bye guys